Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad A181 Vlog Di video kali ini saya akan melakukan Pemupukan dengan sistem kocor Untuk pupuk sendiri Saya gunakan NPK 1616 Dan ini adalah KCL Produk Jerman Untuk Kombinasi yang saya lakukan Ini untuk menyeimbangkan Antara Daun, batang, dan buah Karena Cabai rawit saya Di dalam pot itu sudah mulai berbuah Jadi saya Mengkombinasikan antara Pupuk NPK 1616 Dengan Pupuk KCL Jerman Ini adalah Pupuk untuk buah Jerman Dengan warna merah Semua-semua Pink Pink Oke, mari kita Lakukan Pengadukan Kedalam Bascom Atau alat Untuk menampung air Nah Untuk pupuk NPK sendiri Cukup setengah gelas Kecilin aja Kita Cemplungin Dalam air Lalu kita Menuang KCL Lalu kita Masukkan Kedalam penampung air Lalu kita Aduk Sampai Larut semua Putiran Putiran Pupuknya Untuk NPK 1616 Berwarna biru Muda Dan KCL Berwarna pink Merah Kemudaan Bukan janda muda Setelah itu Kita Diamkan dulu Supaya Terlarut semua Dan ini adalah Cabai yang Akan kita Kocor nanti Ini adalah Cabai rawit Di dalam pot Nah Terlihat Warna Larutan NPK Berwarna biru Blue 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 Dan warna KCLnya Berwarna Agak Marun Merah Muda Oke Oke guys Kita lakukan Pengocoran Walaupun ini Musim penghujan Tapi tidak masalah Karena pengocoran Kita dilakukan Di dalam pot Oke Oke guys Kita ambil Nah ini Sudah terlalu Semua Mari kita lakukan Pengocoran Dan ini Agak Rontok Oke Mari kita lakukan Pengocoran Ke angkarnya Jangan ke daun Jika anda Pemunyai Tanaman Di dalam pot Lakukanlah Pengocoran Itu Secara Bersalah Secara rutin Atau Secara Estafet Saya menggunakan KCL Dan NPK 16 Ini Untuk Menembangkan Jadi Karena ini Sudah Tuh Lihat Karena sudah Mulai Buah Atau Berbunga Jadi harus Disinkronkan Atau Dipadu Supaya Nanti Akan Nyambung Buahnya Tuh Lihat Sudah Sudah Mulai Berbunga Ini Buahnya Ini Adalah Cabai Rawit Cabai Rawit Hijau Dalam Pot Zat Gaunnya Bagus Dan Jangan Lupa Lakukan Pengocoran Karena Ini Sudah Mulai Berbuah Itu Seminggu Sekali Atau Sepuluh Hari Dua Kali Karena Di Saat Pembuahan Itu Dibutuhkan Zat Untuk Menghasilkan Buah Yang Lebih Lebat Dan Lebih Karena Kebutuhan Makanan Untuk Tumbuhan Pun Harus Perlu Kita Perhatikan Tidak Mungkin Tanaman Itu Tidak Makan Seperti Mahal Manusia Harus Perlu Perawatan Dan Pemubukan Secara Rutin Atau Berkala Oke Terima 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 kasih Sudah Bergabung Dengan Ahmad A Vlog Ahmad A81 Vlog Jangan lupa Like Comment Subscribe Oke Tips Buat Para Sahabat Jika Menanam Di Dalam Pot Usahakan Tanah Yang Gembur Oke Bye Bye Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Tidak 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 Tidak